Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello, welcome back to my English channel With me, Miss Rini Apriyanti I am an English teacher of SMA Negeri Limba Bagian Sinemba How are you today? I hope all of you are fine Today we are going to continue our lesson About offering health or offering services Over is an expression of the desire by people in front of the other people To do something or not to do something Penawaran adalah ungkapan keinginan orang di depan orang lain Untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu So, what is the purpose of over? Apa sih tujuan dari over? The first one over means to present, introduce, or propose a help or a exist for consideration The second one over means to propose a help it can be accepted or refused Penawaran digunakan untuk menawarkan sesuatu Menawarkan layanan atau menawarkan pertolongan Sebagai sebuah bahan pertimbangan untuk orang lain Kemudian penawaran juga bertujuan untuk menawarkan pertolongan, menawarkan layanan, atau menawarkan sesuatu Dan penawaran tersebut bisa saja ditolak atau diterima oleh orang lain So, how to express a novel? We can use what can The form is what can plus subject plus verb one plus object For example, what can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan kepada kamu? The subject in the sentence is I And then verb one is do Then you also can use models auxiliary such as may, can, shall, would, and etc. To express a novel The form is models auxiliary plus subject plus verb one plus object For example, if you want to use may, we can say may I help you If you want to use can, we can say can I do something for you? Can I help you? Shall I get you something to read? And then we can use would Would you like me to help you? Kupakan beberapa contoh dari penggunaan models untuk memberikan tawaran Bisa menggunakan may, may I help you tadi artinya Bolehkah saya menolong kamu? Can I do something for you? Bisakah saya melakukan sesuatu untuk kamu? Kemudian shall I get you something to read? Maukah kamu jika saya membawakan sesuatu untuk dibaca? And then would you like me to help you? Maukah kamu jika saya membantu kamu? We come to the examples of offering First one formal dialogue Can I get you iced tea to drink? Yes, that would be nice Thank you Bisakah saya membawakan kamu teh es untuk minum? Kemudian Dwi menjawab Ya, hal tersebut akan sangat menyenangkan Terima kasih Nah, disini ungkapan yang digunakan untuk menawarkan adalah Can I get you iced tea to drink? Kemudian Dwi menerima tawaran tersebut dengan menggunakan ungkapan Yes, that would be nice Thank you And then informal dialogue Are you up for some dinner? Hey, thanks What's on the menu? What about something to drink? Sure What about some coffee? I'd like it very much Ini merupakan salah satu contoh dialog yang berbentuk informal atau yang tidak resmi Dialog ini biasanya bisa digunakan untuk teman sebaya Nah, di dalam dialog ini apa sih ungkapan penawaran yang digunakan? Disini menggunakan what's about What's about diikuti dengan noun kata benda Kemudian ditawarkannya lagi dengan What about some coffee? Mau kopi? Kemudian dia menerima I'd like it very much Saya sangat menyukainya Selain itu juga bisa menggunakan how about Penggunaan how about ini sama dengan what's about How about something to drink? How about some coffee? Hello Miss Smith Would you like a cup of coffee? I'm just making some Oh yes please That would be lovely How do you take it? With milk and sugar please Here you are Thank you Mr. Bean menawarkan secangkir kopi Karena dia baru saja membuatnya Dia menggunakan ungkapan Would you like a cup of coffee? Smith menerima tawarannya dengan mengatakan Oh yes please That would be lovely Kemudian Mr. Bean menanyakan lagi Mau kopi yang seperti apa? Kemudian Miss Smith menjawab dengan susu dan gula We continue to the last example Would you like to drink a cup of tea? I'm sorry but I'm just drinking Well how about eating? I'd like to but I have to go now actually Where will you go? I will go to our school to give a letter Alright please be careful Thank you Diana menawarkan secangkir teh Kemudian Alex menolaknya Ungkapan penolakan yang digunakan Alex adalah I'm sorry but I'm just drinking Maaf tetapi saya baru saja minum Kemudian Diana menawarkan lagi Bagaimana kalau makan? Nah Alex menolak lagi dengan ungkapan I'd like to but I have to go now actually Saya sebenarnya mau tetapi saya harus pergi sekarang Ini merupakan contoh ungkapan menolak tawaran Do you understand so far? I hope all of you have understood about today's material I think that's all for today Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Have a nice day Asamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 bye